Nggak leru juga, udah diselamatin-nyelamatin, ternyata masih main. Laga final sepak bola SE Games 2023 di Kamboja yang mempertemukan Indonesia dan Thailand berlangsung sengit pada selasa 16 Mei 2023 malam. Banyak orang yang sempat terkecoh ketika masa injury time, babak pertama saat Indonesia memimpin laga dengan skor 2-1. Tidak hanya warga, Presiden Jokowi Dodo rupanya juga ikut merasakan prank dari wasit ini. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Jokowi, selesai melakukan nonton bareng atau nobar pertandingan di Medan Sumatera Utara. Dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi tampak tak bisa menutupi rasa senangnya atas kemenangan Timnas Indonesia. Hal ini juga terlihat ketika Timnas Indonesia menutup pertandingan dengan skor 5-2 di menit-menit akhir. Dalam keterangannya, Jokowi menceritakan momen-momen saat para penggawa Timnas Indonesia melesatkan gol ke Gawang, Thailand. Jokowi lantas mengaku terkecoh saat masa injury time, babak pertama. Bahkan Jokowi sempat memberi selamat kepada sejumlah orang di ruangan tempatnya nobar. Namun ternyata, wasit belum membunyikan peluit panjang tanda pertandingan usai. Sehingga Jokowi kembali melanjutkan untuk menonton pertandingan tersebut. Soalnya pertandingan, Jokowi lantas menraktir sejumlah menteri dan rombongan untuk makan durian di wilayah Sibu Langit. Pertama, gol pertama tadi, Ramadhan Sananta, gol kan satu. Dan yang kedua, dan yang ketiga, Irfan Johari, gol kan ketiga juga menimbulkan semangat lagi. Dan yang gol keempat tadi, Fajar Fatur Rahman. Fajar Fatur Rahman golnya juga, dan terakhir ditutup sama Pekamputra. Nah, udah. Terima rampung. Karena memang sebelumnya, saya juga liru juga, udah diselamatin-nyelamatin. Ternyata masih main dan gol. Kaget juga gitu. Tapi, sekali lagi, selamat kepada seluruh pemain, pelatih, official semuanya.